Akhir utang tercatat telah menembus 7 ribu triliun, luar biasa. Baik Ajeng, saya akan menjawab masalah kamu yang membuat konten ini tentang utang tambah melonjak tinggi sampai menembus 7 triliun. Kamu tahu itu asalnya dari mana? Tetapi kebohongan kamu ini ya tercatat di media, ya jadi saya harus menanggapi itu. Ajeng bilang IMF dilunasi 2015, ketahuan banget yang bohongnya. Kenapa? Saya mengklaim itu, karena Bapak Jokowi menjabat pada saat 2015 itu bukan SBY lagi. Jadi SBY melunasi hutang itu 2006 lalu karena ingin mengajukan hutang ke 2007, hampir 1.500 triliun. Dan kemudian hutang lagi 2009, menjadi 1.600 kurang ya. Kemudian berlanjut lagi ke 2010, hampir mencapai 1.700. Dan di bawah sini, 2014 terakhir menjadi 2.700 triliun. Jadi Ajeng harus tahu ini, jangan mau ngocok-ngocok, ya enggak-enggak ya. Banyak orang otaknya dangkal jadi terhasut oleh kamu ini ya, kebohongan kamu ini. Oke, jadi gini, 2.700 triliun itu didapat dari mana? Dari SBY, peninggalan SBY, bunganya 10%. Ya, per tahun 270, Bapak Jokowi harus membayar. Nah, dikalikan 8, menembus 2.160 triliun. Ayo, ditambah bunganya tadi 2.700, berapa peninggalan SBY? Kalau enggak 4.860, ya kan? Ayo, 4.860, hampir 5.000 triliun loh hutangnya SBY itu yang harus dilunasi Bapak Jokowi. Per tahunnya aja bayar 270 triliun. Ya kan? Bener enggak? Ngaku aja, bener enggak? Lo bisa ngitung enggak sih? Nah, bengkak sampai 2.700 triliun. Tinggal lo kurang dari 4.860, tadi berapa hutangnya Jokowi? Nah, sisanya itu. Sisanya bangunan semua tembus. Dari Jakarta, Trans, Sumatera, Mandalika, semua menghasilkan uang. Lah SBY, buat ngisi perut-perut CKS doang. Ya kan? Pada kemantara itu duit, sekian triliun. 2.700 triliun.